Pertentangan Kaum Persilatan Jilid 1 Hari sudah mendekati maghrib ketika di jalan besar di kaki gunung Gautaisan, de Provinsi Soasai, lewat sambil berlari keras dua penunggang kuda, yang redepan berkuda putih, dandanannya sebagai majikan, yang di helakang mirip dengan pengiring. Penunggang kuda putih itu dandan sebagai buseng, orang yang mengerti ilmu silat, pakaiannya ringkas, ikat kepalanya hijau ditabur sebutir kemala, ikat pinggangnya kuning, di punggungnya terselip sebilah pedang. Mukanya bersemu merah, usianya kira-kira baru 25 tetapi kumis halus sudah tumbuh di bibim jasebelah atas. Romanya cakap dan gagah. Di pinggangnya pun tergantung sebuah kantong piau. Sedang pada peluannya terikatkan sebuah kantong panjang yang agak berat tampaknya. Sarung pedangnya terbungkus cita hijau serta dihiasi dengan pita atau kuncir kuning. Atan, mari kita singgah sebentar di warungnya Lijie kata si anak muda sambil menoleh kepada pengiringnya, telunyuknya terus menunyuk ke arah depan, ke tepi jalan umum, di antara pohon, tampak sebuah warung teh merangkap rumah makan. Pengiring yang dipanggil Atan itu menjawab sambil mengangguk. Ketika itu di jalan umum ada banyak orang yang berlalu lintas, dan ada juga keledai yang membawa barang ke dalam kota. Mereka ini memberi jalan kepada dua penunggang kuda itu. Sekejap saja, dua orang ini telah sampai di depan warung. Oh, Ong Kong Chu seru pemilik warung sambil menyambut dengan segera. Silakan masuk ia memimpin masuk tamunya sambil perintahkan pegawainya supaya merawat kedua ekor kuda. Di dalam warung ada beberapa tetamu lainnya. Pemuda itu minta dua cawan teh, lalu pesan makanan. Selesainya bersantap, yang ia lakukan dengan cepat, ia minta kudanya disiapkan. Kepada Li Jie, si pemilik warung, ia lemparkan sepotong perat. Kemudian, dengan menunggang kudanya, melanyutkan perjalanan bersama pengiringnya itu. Bukankah dia itu Jie Kong Chu Ong Cong Beng kata seorang tamu kepada Li Jie? Mengapa sudah sesulai ini dia baru keluar kota dan agaknya tergesa sekali? Memang dia jawab Li Jie. Untuk Dinger Go Tai ini, siapa tidak kenal Jie Kong Chu itu, putera kedua dari keluarga Ong? Entah siapa sudah berani main gila sehingga, rupanya dia hendak pergi untuk mengajar adat. Bukankah dia puteranya Inti Ong Kiam yang termasyar tanya seorang tamu lain? Kau sudah tahu, saudara, mengapa kau masih tanya aku kata Li Jie pada tetamunya itu? Bagi penduduk di sini, tidak ada yang tidak kenal kedua Kong Chu itu. Sejak Inti Ong Kiam menutup meta, dua saudara itu telah perluas pergaulannya, sehingga mereka hamburkan harta warisannya. Sejak beberapa tahun, katanya Toa Kong Chu telah pergi ke Tai Hang San untuk belajar silat pada Leng Hong Tiang Lok Oding Go Tai San. Dan dia pulang seketika ajahnya menutup meta. Mungkin sekarang dia hendak tengok gurunya di Kulil Pek Lok Wan. Memang benar Rong Cong Beng bersama pengiringnya itu, berada dalam perjalanan untuk mendaki Gunung Go Tai San di mana terdapat paling banyak Kulil Imam atau Toosu, sedang Kulil atau Gereja untuk pendeta hanya ada dua, di antaranya ialah Pek L.P.K. Wan itu, suatu bangunan sejak Ahala Song, yang selama Ahala Beng dan Cheng senantiasa dirawat terus. Begitulah sampai akhir ini, pendetanya, Leng Hong Tiang Lo O, seorang ahli silat cabang Siaulim atau Siaulim Pei, ada bersahabat kekal dengan Inti Ong Kiamong Wie yang si pedang. Dalam awan, ajahnya Cong Beng, seorang ahli ilmu silat Tai Kek Pei. Karena sangat kekalnya persahabatan antara Leng Hong dan Wie yang, mereka tak segan lagi gabung kedua cabang ilmu silat mereka untuk dipersatukan, untuk difahamkan terlebih jauh, sehingga keduanya memperoleh kemajuan dan kesempurnaan. Leng Hong Tiang Lo O hanya terima tiga murid seluruhnya, ialah Ong Cong Beng, murid kepala, Hantem murid kedua dan Panki, murid ketiga. Hantem itu, asal Sityo, suka menjadi pendeta, Hwosio atau Hwosiyang, sedangkan Panki, yang seperti anak pungut, adalah seorang pemuda cakap dan cerdas. Tidak perlu disebutkan lagi bahwa Leng Hong paling sayang murid kepalanya itu, yang ia didik sejak umur lima tahun, yang selama kira-kira 20 tahun telah ia wariskan pelbagai ilmu pukulan Siao Lim dan Tai Kek Pei. Setelah ajahnya menutup mata, barulah Cong Beng pulang ke rumahnya akan tetapi sejak itu, ia masih sering kunyungi gurunya itu, untuk menerima pelajaran lebih jauh. Hantem jujur dan tertarik pada Hut Kau, agama Buddha, karena itulah, ia diterima menjadi murid pendeta. Panki cerdas dan licin, maka dalam ilmu silat ia tak lebih lemah daripada Cong Beng walau sebenarnya, dalam hal memberi pelajaran, gurunya terpaksa mengadakan perbedaan. Panki pandai mengambil hati, ia baiki toa Su Hengnya, Cong Beng, yang ia suka ajak berlatih mengadu tangan, sehingga dengan sendirinya, ia bisa pancing banyak macam ilmu pukulan berfaedah dari Su Heng ini. Karena ini, ia jadi tahu bagaimana gurunya membedakannya maka secara diam ia suka mengintai. Di waktu gurunya mengajar Su Hengnya itu, di lain pihak, ia gemar bergaul dengan orang Kengow atau kaum Sungai Telaga. Dan untuk itu, tangannya terlepas, tetapi uangnya ia peroleh dari Cong Beng yang dermawan. Terhadap Su Tue, adik seperguruan ini, memang Su Heng itu suka sekali membantu. Demikianlah sore itu, sesampai Cong Beng dipek, klok wan ia segera disambut Hong Tam dan Panki, yang memberitahukannya bahwa guru mereka telah jatuh sakit sejak beberapa hari yang lalu, bahwa guru itu sedang mengharapkan datangnya murid kepala ini. Maka sambil berlari Cong Beng pergi ke kamar Hong Tio, kamar gurunya, di situ ia mendapati guru itu sedang duduk bersama di di dalam cahaja api, tampak wajahnya yang pucat. Suhu ia memanggil sereja terus berlutut memberi hormat. Onye Tohut Sang Guru memuji ketika ia dengar suara muridnya, sambil membuka kedua matanya. Kau datang, Cong Beng, baik sekali. Aku tahu, tak dapat aku lolos dari takdir, maka tidak lama lagi rohku akan meninggalkan ragaku yang kasar. Aku panggil kau karena ada banyak pesanku untuk kau. Guru ini berpaling kepada Hong Tam dan Panki, yang masuk bersama Suhengnya. Kamu berdua boleh undurkan diri, perintahnya. Ada banyak hal yang ingin aku bicara kau dengan Suhengmu INL malah malam ini tidak usah kamu temani aku. Dua murid itu mengangguk, mereka berlalu, tetapi di ambang pintu, Panki menoleh, tindakannya tertahan, sehingga, Leng Hong Tiang Loko dapat melihat sinar matanya yang bercah aja. Segera guru ini perintah muridnya menutup pintu dan menurunkan jendela. Ketika Cong Beng menengok keluar jendela tertampak olehnya banyak pohon, sinar rembulan, guram-muram, dan suaranya kutu mulai terdengar. Leng Hong menyandarkan tubuhnya di pembaringan, ratanya mengawasi muridnya. Cong Beng, kata guru ini kemudian, di antara ketiga muridku, mengenai sifat dan pelajaran, kau lah yang terbaik. Nantem polos dan hatinya kosong, maka cocoklah ia sucikan diri. Sayang dalam hal ilmu silat, ia kalah dari Panki. Aku sudah menulis surat wasiat, apabila sampai saatnya aku mesti meninggal, Hantem yang akan gantikan aku mengurus kubil ini. Sebab kau dan Panki tidak tepat untuk mewarisinya. Kau tahu sendiri, selama beberapa puluh tahun, aku menanggung suatu tugas berat, yang belum sanggup aku mewujudkannya. Tugas itu harus dibebankan kepadamu. Sesaat gurunya berhenti bicara, Cong Beng ambil tempat duduk. Bagaimana pendapatmu tentang Panki guru itu tanya? Dia cerdas dan yalinya besar, jawab seng murid. Sudah lama diatur suhu, dia telah terdidik baik. Guru itu menghela nafas. Panki cerdas dan bisa bekerja, itulah benar, ujarnya. Akan tetapi dia licin. Pepatah bilang, mengenal anak tak melebihkan ajah, dan hendak aku tambahkan, mengenal murid tak melebihkan guru. Selama aku masih ada, tidak nanti dia berani berbuat di luar garis, tetapi aku hawalir, setelah aku meninggal, kau dan Hon Trem tidak akan sanggup mengendalikan dia. Aku rawat dia seojak masih kecil, maka taulah aku segala sifatnya. Kau tahu, sering dia geser barangku untuk cari rahasia, dan akhir ini, banyak kenalannya orang Kang O bukan dari golongan baik. Dia dustakan aku bahwa dia banyak bersahabat untuk uji el kepandainya, guna menambah pengetahuan. Banyak kali, dengan samar dia desak aku untuk berikan dia pelbagai rahasia ilmu pukulan. Kepandainya itu tak beda banyak dengan kepandainmu, melainkan kau berbakat lebih baik dan kau adalah ahli waris tai kek pei. Kau telah wariskan semua kepandainku. Mungkin dia nanti minta pelajaran dari kau, maka ingatlah, kau harus bewaspada. Aku khawatir sekali dia bukanlah murid baik dari pek, klok wan. Chong Beng Mangguk tak berani ia mengutarakan sesuatu. Ia terlalu jujur untuk bercuriga, ia anggap gurunya ini berkhawatir berlebih-lebihan. Leng Hong menghela nafas. Mari bantu aku, mintanya pada muridnya, untuk bantu ia berbangkit dan turun dari pembaringan, bertepatan dengan itu, ia jemput golokailo-nya. Kemudian ia memerintahkan, kau naik ke langit rumah, hitung balok loteng yang kelima belas, geserlah itu. Chong Bengguk tak mengerti akan maksud gurunya, akan tetapi biasanya ia senantiasa dengar kata guru itu ia menengadah, sehingga tampak olehnya langit yang tinggi, tujuh atau delapan tumba. Segera ia memupuk semangatnya, ia kerahkan tenaganya, ketika ia menyejak dengan kedua kakinya, tubuhnya mencelat naik dengan tip pulau rapat poan toan hui in chiong atau terbang ke awan. Dan sekejak saja ia lelah merangkul sepotong balok, hingga tubuhnya jadi bergelantungan. Ia pun mulai menghitung, dibantu oleh gurunya dari bawah, tubuhnya sendiri turut bergeser, sampai ia pegang balok yang kelima belas itu. Geser ke kanan perintah sang guru. Chong Bengguk menurut, tak kala ia gunakan tenaganya, di lantai terdengar sesuatu suara, dan tampaklah di muka pembaringan, dua potong batu bata bergesai dengan sendirinya, membuat sebuah lubang. Dengan isyarat tangan, lenghong perintah muridnya lompat turun. Kemudian dengan goloknya, ia mengorek ke dalam lubang di bawah lantai itu di mana ada lapisan atau tutup terbuat dari besi lempengan. Dari bawah itu ia jemput keluar sebuah peti kaju. Dengan memayang gurunya, Chong Bengguk bawa guru itu kembali ke pembaringannya. Lenghong buka tutup peti, lalu dengan roman sungguh, ia pandang muridnya. Chong Bengg, katanya, sekarang ini aku hendak serahkan beberapa rupa barang kepadamu, adalah kehendakku agar kau melakukannya dengan seksama satu demi satu. Guru ini ambil suatu sampul surat, yang ia berikan pada muridnya. Surat ini aku inginkah sampaikan ke Danau Hian Bu Au di Lam Hia dalam tempo tujuh hari, katanya. Di tengah danau itu ada beberapa pulau kecil. Satu di antaranya ialah yang banyak pohon yang ciu. Di situ ada belasan rumah nelajan. Di sana kau cari seorang shifo'a yang di depan rumahnya ada tiga buah sumur. Asal kau sebut namaku, nanti ada orang yang terima surat ini. Apabila kau telah bertemu dengan satu nyonya tua dan satu nona kecil di dalam rumah itu, Mereka bisa jelaskap sesuatu kepadamu, hingga kau jadi ketahui siapa adanya mereka. Hwao Shio tua ini, jemput pula sebatang pedang pendek, yang indah buatannya. Ketika pedang itu dihunus, sinarnya berkilauan menyilaukan mata. Dengan kedua tangannya, guru ini mengangsurkan senyata itu kepada muridnya. Muridku, kau terimalah pedang ini, kata pula guru ini. Setelah sampai di Hian B.E.O. dan sudah serahkan surat ini kau katakan kepada nyonya tua itu bahwa kau ingin menemui pendekta wanita tua yang bernama Cheng In. Mereka nanti antar kau ke sebuah kuil kecil di dekat kuil kubeng siye di mana terdapat sekelompok pohon bambu. Kuil itu bernama Tem To Wan Cheng In itu adalah adik seperguruanku. Bila kau perlihatkan pedang ini sebagai tanda, dia nanti pandang kau sebagai cucu keponakan. Tidak ada halangannya untuk kau beritahukan semua aiku. Itu bahwa tak lama lagi aku akan pergi ke dunia lain. Katakan padanya, bahwa aku menyesal tak dapat memenuhi janyi kita akan pertemuan di Beng Hau Leng, makam Raja Ahalabeng. Sampaikan pesanku agar supaja, walau Jepun tanpa aku, yangalah dia sia-siakan kesempatannya, supaja selanjutnya dia mesti bekerja lebih rajan untuk kaum kita. Tentang kedudukan ketua di Hina Provinsi Utara, kau lah yang akan mewariskannya Chong Beng, in hah pedang bukti untuk kau nanti gantikan aku menjadi ketua itu, maka pedang ini, kau simpani lak baik. Cheng In ketahui kau adalah muridku. Dia nanti menyelaskannya kepadamu segala aturan dan hal ihwalnya kaum kita itu. Leng Hong perintah muridnya ambil secawan air jemih, sehabis sirup teh itu, ia melanyutkan pesannya, kau ingat, Chong Beng. Setelah selesai melakukan tuigas ini, dalam tempo setengah bulan, kau mesti kembali padaku. Sudah sejak beberapa hari, aku telah memupuk semangatku, supaja bisa menunggu kau jalankan tugas ini. Nanti kau urutilah aku, untuk perkuat jantung dan adikku, hingga bisa aku nantikan kembalimu. Pendetat tua ini orang beribadat, tetapi walaupun demikian setelah mengucapkan katanya itu, ia terharu hingga air matanya berlinang. Sambil tunduk, ia perdengarkan helaan napas pelahan. Berdiri mendampingi guru itu, Chong Beng meneteskan air matanya. Leng Hong merogoh pula ke dalam peti, dan lapisan bawah, ia tarik satu bungkusan kecil dari sapu tangan. Sutera kecil. Ia pegangi itu, ia awasi muridnya, agaknya ia ragu untuk bicara kepada muridnya. Melilihat sikap gurunya, Chong Beng segera tekuk lutut suhu hendak pesan apalagi tanyanya silakan. Suhu bicara, jangan sangsi, meskipun mesti serbu air. Mendidih dan inyak api tak nanti muridmu menampiknya. Guru itu angkat kepalanya, ia pandang si murid dengan mecu bersinar. Ia tarik bangun muridnya itu. Baiklah katanya. Chong Beng aku percajah kejujuranmu. Hal ini mengenai hari depan bangsa kita. Apabila persoalannya diserahkan bukan pada orang yang tepat, akan hebat kesudahannya. Tadinya aku pikir untuk beritahukan kasepulangnya kau dari ilianmu, akan tetapi siapa tahu akan jalannya peristiwa. Maka baik sekarang saja aku pecahkan rahasia. Ini adalah soal suatu harta karun, dan orang yang mendahului kita belum pernah berhasil mendapatkannya. Harta itu bisa dipakai untuk mengongkosi 50 laksa serdadu berikut pelbagai macam senyata dan rangsumnya. Harta itu disimpannya, dipendamnya, di atas gunung Gautaisan ini. Asal mulanya, harta ini adalah rampasan Licuseng di Kuantiong berikut rampasan dari Pak Hia ketika dia berhasil meneriang ke dalam kota raja. Ketika kemudian Licuseng kena dipukul mundur tentra Boan dan dikejar sampai disoasai, harta ini disembunyikan oleh satu jenderal pembantunya yang ia percajah. Ketika jenderal ini bunuh semua serdadu yang menggali lubang pendaman harta itu. Dia pun cerdik, untuk menandai letaknya pendaman, ia bikin dua potong batu kemala dengan cukilan rahasia. Kedua kemala ada hubungannya satu. Dengan yang lain. Tanpa kedua kemala dicocoki, sulit untuk cari harta itu. Kalau kedua kemala itu dipadu, maka akan terlihat tegas gambar tempat pendaman itu. Pada kedua kemala juga diukirkan pelbagai huruf penyelasan, diambil dari nama T.E. Kiai Jalacu, Tlo, In, Baw, Sin, Siye, Nge, Bie, Sin, Ye, U, Sut, H yang dipecah dua dan perlu diakurkan juga. Maka kalau orang hanya mempunyai sebuah kemala, tak ada artinya, dari dua potong kemala itu, si jenderal simpan sendiri yang satunya, yang lainnya ia masukkan ke dalam peti besi dan dipendam di suatu tempat rahasia di atas gunung. Mungkin, karena beralihnya waktu yang lama, tempat itu bisa tidak teringatkan lagi, karena, si jenderal pun membuat suatu tanda rahasia lalunya, yang hanya ia sendiri yang mengetahuinya nyatalah dia telah memikir jauh dan sempurna sekali. Leng Hong segera buka bungkusan itu, yang berisikan sepotong kulit serupa dompet sebesar telapakan tangan. Di dalam cahaja api, Chong Beng lihat kulit itu berlukiskan sebuah puncak persegi tiga, dengan sebuah bundaran kecil di atas, ada dua garis turun ke bawah di mana terdapat banyak titik kecil. Gambar itu mirip dengan lukisan seorang bocah. Leng Hong lihat muridnya tercengang mengawasi kulit rahasia itu, maka katanya, kau tahu, Chong Beng, untuk kemala dan kulit ini, aku membutuhkan tempo belasan tahun, aku telah asah otak, aku telah menyelajah seluruh nggo taisan, maka akhirnya insyaflah aku, bahwa puncak itu adalah puncak tiang jin hang dan dua garisnya menunjukkan selokan logan kian, sedangkan bundaran di atas itu dimaksudkan rembulan, yang berbayang keselokan, dan titik itu adalah batu gunung. Di antara titik itu ada bundaran saling susun, mungkin itu adalah tempat simpanku malah yang kedua itu. Aku telah perhatikan berkali bulan purnama untuk bisa menyesuaikan bayangan si putri malam itu, hingga akhirnya tahulah aku, lukisan itu adalah lukisan bulan purnama di bulan keempat, Sleguwe. Pendeta ini berhenti sebentar, baru ia melanjutkan. Pernah aku mencoba cari tempat pendaman itu untuk digali, tapi selama dua malam, aku mendapatkan kenyataan ada orang lain yang mengintai aku dari lereng gunung. Inilah kejadian pada dua tahun yang lalu. Pengintai itu mengenakan pakaian hitam. Karena dia terpisah jauh dari aku, tak dapat aku candak dia. Karena itu, aku hentikan usahaku itu, sampai pada tahun yang baharu lalu. Untuk cegah orang intai aku dalam bulan keempat itu, aku pergi beberapa hari sebelum tanggal 15. Pernah dua kali aku pergi padamu, bukankah kau masih ingat itu? Seng Murid Manggut. Adalah pada malaman bulan purnama itu, dengan diam aku pulang melanyutkan Seng Guru. Aku gembira sekali, karena bulan bersinar permai. Dengan incar tujuan bayangan, aku menggali nyata aku gagal, aku tak mendapatkan apapun. Tapi aku tidak putus asa, justru tempoh ujam masih ada aku bekerja terus, gali sana dan bongkar sini di dekat-dekat situ. Masih aku tidak peroleh hasil, tetap aku tidak mendapatkan peti besi berisikan kumal rahasia itu. Tetapi di sebelah itu, aku menemukan suatu benda lain di jarak setumbak lebih dari batas bayangan. Itu adalah sepotong kunci kuningan, yang ukirannya sudah lenyap karena patah. Kunci itu bagus, hingga aku tak percaya adanya di situ karena jatuh dari lain tempat. Sewaktu aku memikir untuk mencari lebih jauh, tiba aku dengar suatu suara yang dibarengi dengan berkelebatnya satu bayangan, maka taulah aku, di atas sebuah pohon kaju ada orang sembunyi dan mengintai aku. Dengan satu gerakan cengteng kiam sui, capung sambar air, aku mencoba menghampirkan pengintai itu, tapi jaraknya ada 20 tumbak lebih dan dia gesit sekali. Dia berhasil melenyapkan diri di dalam lebatnya pohon di dekat situ. Tidak berani aku berlaku semirono untuk menyusul, tapi aku pun tidak segera angkat kaki. Aku mondar-mandir di luar hutan itu, sampai ada serangan dua batang piau ke arahku. Aku menyambut piau itu, tidak kupakai membalas menyerang, karena orang sembunyi di tempat gelap. Sebaliknya, aku segera lari pulang, kerura Ahmetle ketika itu, ajam jago masih belum berkoko. Congbeng tertarik sekali dengan penuturan gurunya ini. Sebenarnya, bagaimana caranya suhu dapatkan kumala ini? Ia tanya, melupakan gurunya sedang sakit dan letih. Mengenai itu, ada hubungannya dengan ajakmu? Leng Hongdee jawab. Baik kau tak usah sibuk itu. Hanya ingat saja kepada tugasmu selanyunya untuk cari harta besar itu. Ada satu hal yang baik juga aku jelaskan, agar kau ketahui sepak teriangnya beberapa menteri setia dari Ahalabeng. Selagi tentra Boan memasuki San Haikuan, kok peo usuh Kohoat bergerak di Yangchiu? Ternyata banyak sambutan dari sana sini yang sweet adalah hal. Keuangan dan rangsum. Sampainya di utara, orang ingat pada hartanya licu seng itu. Setelah bekerja susah pajak orang berhasil dapat tikutuda rahasia itu dari tangannya si jenderal muda yang sembunyikan harta karun itu. Tak kala orang berniat ramai pergi mencari kenggero Taisan, malamnya si jenderal terbinasa karena dibokong orang. Maka tanpa penunjuk jalan hanya dengan mempercajai kantong kulit ini saja, tak dapat orang berbuat banyak. Tidak lama kemudian, Sukok POU gagal dan terbinasa, suasana jadi sangat kalut, sehingga rombongan Patriot itu tak berminat untuk melanjutkan mencari harta itu, yang seterusnya jadi perebutan diam. Kemudian, sampai pada zamannya rombongan Kamliong Tai, Pek, Tai Kau dan Insunio, yang hendak merobohkan Ahalaceng dengan membangunkan Ahalabeng. Kepada mereka ini diserahkan kumala rahasia itu supaya mereka mencarinya dan memakainya untuk beajai gerakan pembela negara. Dan leluhermu adalah salah satu dari rombongan Kam Hangta itu. Ia yang simpan kura ala ini sampai diturunkan kepada ajahmu. Chong Beng mendengari terus tanpa berkata, ia sangat tertarik dan darahnya bergelora. Malam ini kau temani aku, kata Leng Hong sambil rebahkan diri. Besok pagi baharulah kau berangkat. Darahku sudah beku, maka aku mengandal saja pada semangatku, maka jikalau kau sanggup kembali dalam tempo setengah bulan, mungkin aku dapat bertahan untuk bisa bertemu pula denganmu. Sekarang mari kau uruti aku untuk mendatangkan tenaga bagiku, hingga ada harapan aku dapat bertahan dan segera pendeta ini buka jubahnya. Chong Beng segera naik di pembaringan memulai mengurut dengan menggunakan iekin keng, ilmu menukar urat, guna memperbaiki jalan napas. Maka selang setengah jam muka pucat si pendeta menyadi bercah aja segar pula, dadus cemuanya, karena darahnya mengalir pula seperti biasa. Kemudian, sesudah menyaksikan muridnya menyimpan pedang, kumala rahasia dan kantong kulit dengan baik, Leng Hong perintah muridnya naik pula ke langit untuk geser kembali balok tadi, hingga lantai pun terlutup pula seperti sedia kala. Setelah itu, murid ini pentang jendela. Jikalau kau berhasil memperoleh kumala lainnya, pesan Leng Hong tiang loo kepada muridnya, untuk bekerja, kau harus cari dua saudara angkatmu, guna bekerja sama. Kamu harus membuka peti, untuk periksa isinya dan saksikan bersama. Chong Beng terima baik pesan ini. Guru dan murid ini bercakap di atas sebuah pembaringan, sampai penerangan padam sendirinya. Sebagai gantinya sinar putri malam menembusi lubang jendela, sehingga Megapun tertampak lewat melayang, tapi justru itu, satu bayangan kelihatan berkelebat lewat. Ada orang berkata Leng Hong, yang lihat bayangan itu. Hanya dengan satu gerakan tubuh tongpoan kiai goat atau dengan nenampan tembaga mengangkat rembulan, Chong Beng telah mencelat ke jendela, dan terus lompat keluar. Akan tetapi secepat kilat, setibanya keluar, antara sinar rembulan permai, ia tidak lihat apa kecuali pohon serta bayangannya dan bunyinya kutu. Dia lenyap, kata murid ini sekembalinya ke pembaringan. Leng Hong tidak kata suatu apa. Keesokan paginya, ketika aja mulai berkokok saling menjawab Chong Beng sudah perintah Atan pengiringnya, yang sebenarnya bernama Sietan, pulang untuk beritahukan Fo Asiye, En So-nya, istri kakak, bahwa ia harus pergi melancong. Kemudian ia beri hormat pada gurunya, untuk berpisahan. Dan di lain saat ia kabur dengan kuda putihnya menurun gunung, akan menuju ke Yang Kiyok, ke selatan. Beberapa hari kemudian, sampailah ia di wilajah Kim Leng. Danau Hian Bu Ong berada di sebelah utara kota Kim Leng luasnya 10 li, sekitarnya penuh pohon yang liu. Pulaunya besar dan kecil, semuanya ada 5 buah, di antaranya adalah Eng Bu Chiu dan Pek Lo Chiu yang menyambung dengan gili panjang, dekat pada kuil Ki Beng Sye. Chong Beng mempunyai tugas, tak sempat ia memandang keindahan alam di situ. Malah segera ia cari pulau kecil yang tef kurung pohon yang liu. Setelah itu ia panggil sebuah perahu pelesiran untuk disuanya, guna menyeberang ke pulau itu. Ia dapatkan belasan rumah bambu tertutup atap di antara pohon dengan burungnya asik bernyanyi. Saat itu satu nona sedang menimbair di situ. Ia tercengang menyaksikan kero menimbanya si nona. Nona itu berdiri di pinggir sumur, timbanya pakai dadung panjang, yang dicantel pada sebuah pohon besar, sedang jambangan air terletak di samping rumah. Sesudah menimba, si nona tidak menyinging timba ke jambangan, tetapi selekas timba muncul di atas mulut sumur, ia dupak dengan sebelah kakinya, timba segera mental, terajun ke arah jambangan, dan bila timba telah berada di atas jambangan air itu, ia menyentak dadung, timba terbalik, dan airnya tumpah tepat ke dalam jambangan. Demikianlah seterusnya jarak antara sumur dan jambangan ada dua tumbak lebih. Pekerjaan luar biasa itu pun menandakan kuatnya kaki si nona dan pandainya ia mengendalikan tambang. Cheng Beng Tau, itu adalah kepandayan yang dinamakan Hwi Intusoh, atau tambang terbang, yang meminta tenaga lengan serta latihan Wee Kang dan Gua Kang, tenaga dalam dan luar. Dan dalam delapan belas macam alat senyata, ilmu tambang adalah yang paling sukar dipelajarinya. Segera pemuda ini hampiri nona itu, untuk menanya sambil memberi hormat. Nona, numpang tanya, adakah ini rumah keluarga Fo'a? Aku ada bawa surat untuk nyonya Fo'a itu. Nona itu tidak menjawab, hanya sesudah mengawasi, ia letakkan dadung dan timbanya, dan lari masuk ke dalam rumah. Cheng Beng diam saja, ia hanya mengikuti sampai di depan pintu. Sebentar saja, satu nyonya umur 50 tahun muncul di ambang pintu. Tatkala ia lihat si anak muda, ia mengawasi dengan matanya terbuka lebar, ia seperti mengenali pemuda ini. Cheng Beng memberi hormat sambil menyurah kepada nyonya itu seraja beritahukan bahwa ia datang dari kulit pek, klok wan si an im dari ngergo taisan, bahwa ia membawa surat lengkong tiang loko buat nyonya itu, yang ia panggil poh bo, sedangkan untuk dirinya sendiri, ia gunakan kata bo an seng. Mari masuk, mari duduk di dalam nyonya itu segera mengundang. Cheng Beng ikut masuk, ia serahkan surat gurunya. Nyonya itu mengawasi surat lengkong, lalu ia perhatikan pemuda ini. Jiye Hoa Jin katanya tanpa merasa. Ketika itu, si nona keluar dengan air teh. Eh, si Amin, ini adalah kanda angkatmu, Kong Chuong Cheng Beng. Lekas kau beri hormat padanya, kata si nyonya. Nona itu menurut. Chong Beng menyadi heran, hingga ia berdiam saja. Sinyonya rapatkan pintu, kemudian ia cekal tangan orang. Jiye Hoa Jin, pastika sudah tidak kenal aku katanya pada pemuda yang ia bahasakan Jiye Hoa Jin, atau tuan muda yang kedua. Kau telah jadi begini besar dan cakep, sungguh aku gerang sekali. Masih pemuda itu belum mengerti, maka setelah simpan suratnya Leng Hong, Nyonya Foa segera berikan keterangannya. Nona kecil itu adalah turunan dari Tok Suan Chong Hoan dari Provinsi Kwiatang. Wan Chong Hoan itu adalah seorang panglima kerajaan Beng, yang berperang paling hebat menentang serbuan bangsa Boan. Hasilnya tentu sangat memuaskan kalau tidak ada dorna yang fitnah ia bersekongkol dengan musuh, sehingga ia diditangkap dan dihukum mati sampai pada sembilan keturunan keluarganya. Nasibnya mirip dengan nasibnya Gak Kwi di jaman Song, maka orang puji dan puja dia. Karena kebinasaannya, banyak sebawahannya yang bubar, untuk menyembunyikan diri atau hidup berkelana dalam kalangan Kang O. Di antaranya, ada seorang bawahannya yang berhasil menolong cucu perempuan Mija, yang dilindungi rumahnya seorang piausu, sampai cucu ini menikah dan memperoleh seorang putra. Tapi pada suatu malam, cucu perempuan itu terbokong orang hingga binasa. Pelindungnya mengetahui, bahwa si pembunuh seharusnya adalah pahlawan rahasia dari Istana Boan. Tetapi syukur Lali putra itu telah dilahirkan sebagai turunan satunya, yang diberi nama Bu Ciu. Bujut Tok Suan Cong Hoan itu dididik tentang ilmu silat. Ia masih tetap dimusuhi pemerintah Boan. Ia senantiasa dicari, sehingga untuk melindunginya, ia harus disembunyikan di beberapa tempat yang berlainan. Dapatlah ia tertolong juga. Akhirnya ia dilindungi Intiong Kiamong Wiyang, yang rawat ia sampai dewasa, sampai ia dinikahkan dan peroleh seorang anak perempuan. Selama itu ia masih tetap dilindungi. Ia bersembunyi di kecamatan. Go Taikan, Soasai. Kecuali Ong Wiyang, Leng Hong Tiang Lo pun bantu melindunginya. Pada suatu malam, Mu Ciu dapat juga dicari oleh empat pahlawan Boan, sehingga terjadilah satu pertempuran hebat. Tetapi untunglah, mereka bertiga bisa pukul mundur empat musuh itu. Oleh karena kejadian itu, Bu Ciu jadi insyaf akan ancaman malapetaka di atas dirinya. Maka malam itu juga ia menyingkir ke perbatasan Inlam, sampai belasan tahun lamanya ia hidup di antara suku Yau. Sedangkan anak perempuannya, yang diberi nama Siamin, dititipkan pada Ong Wiyang, dan dirawat oleh wanita kuasa rumah. Pada waktu itu, dalam usia tujuh atau delapan tahun, Chong Beng sudah belajar silat dinggo. Taisan masih saja pihak pemerintah Boan cari turunan Wan Chong Hoan itu. Beberapa kali telah datang pengintai untuk membunuh. Maka dengan suatu permupakatan di antara Leng Hong Tiang Lo dan Ong Wiyang, Siamin serta Fo Asiye, Jai Tung Nyonya yang ditugaskan merawatnya, secara diam dibawa ke Lam Hia, Hian Bu Au Mereka bertempat tinggal di suatu pulau kecil di antara kaum nelajan. Sebehim haja itu, Siamin menumpang di Tantowem pada Ceng Niakou. Setelah berumur lima atau enam tahun, pendeta wanita itu mulai mendidiknya tentang ilmu silat. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan, nona ini dipindahkan ke pulau kecil itu. Dan Ceng Nin sering datang ke situ untuk mendidik dan mengawasinya. Demikianlah sampai kedatangannya Cong Beng hari itu. Samar, Fo Asiye masih kenali pemuda ini. Tidak demikian dengan si pemuda, yang sudah lupa Nyonya tua itu. Sesudah mendengar keterangan si Nyonya, baharulah dia mengerti. Ia tidak sesalkan gurunya, yang tidak dari siang menyelaskan hal Fo Asiye itu, ia insyaf akan pentingnya rahasia. Jie Ho Ajin, kata pula Fo Asiye kemudian, aku menyesal sekali mendengar Tiang Lo O akan meninggalkan dunia fana ini. Kau sendiri, malam ini kau tinggallah bersama kami. Besok baharu kau berangkat pula. Kata ini membuat Cong Beng ingat urusannya yang lain, maka segera ia beritahukan Fo Asiye bahwa ia ingin menyumpai Ceng In, buat sampaikan pesan lenghong Tiang Lo O. Kalau begitu, Ho Ajin, kata si Nyonya. Baiklah sekarang, sebelum maghrib, si Amin pergi mengantar kau. Cong Beng setuju, ia manggut. Si Amin segera salin pakaian. Dan setelah itu, bersama si anak muda, ia pamitan dari babunya. Sudah diterangkan, dan Ohian Bu O mempunyai lima pulau. Di antaranya ada dua, ialah Eng Bu Chiu dan Pek Lo Chiu, yang menyambung satu dengan lainnya, oleh sebuah gili panyau. Maka perhubungan dengan yang tiga lainnya, dibutuhkan kendaraan air. Akan tetapi si Amin, yang sudah biasa. Tidak inginkan perahu sebab di permukaan air telaga itu terdapat banyak pohon teratai atau lengkap, sedang jaraknya dengan Pek Lo Chiu hanya belasan tumbang saja. Ia bisa gunakan ilmu enteng tubuhnya. Teng Peng Tau Sui, menyerang dengan inyak kapu. Untuk itu, cukuplah baginya berlompatan dengan gerakan yang cuwiin, atau burung walet terbang ke awan. Tiap tindakan menginyak daun teratai. Lalu disusul dengan menyejak untuk lompat pula. Demikian seterusnya. Cong Beng mengikuti sepak teriangnya si Nona, ia kagum akan entengnya tubuh dan kegesitannya. Maka ia pun perlihatkan kepandainya, dengan gerakan L.T.L.O.O.C.E.L.T.ian atau seekor burung H.O.O.T.R. yang lemyil, suatu gerakan ilmu silatwan kau cilangnya atau kera berlompatan. Bagaimanapun, Siamin ingin saksikan kepandain Cong Beng. Inilah kebetulan sekali, karena sebagai pengantar, ia dapat berjalan di depan. Ia berlompatan dengan tetap dan cepat, kedua lengan bajunya berkibar karena tiupan angin. Tapi belum lama, tiba ia merasakan sambaran angin di sampingnya, suatu tubuh melesat lewat, dan ternyata si anak muda telah melombainya. Dengan diam ia menyadik kagum, sesaat itulah timbul rasa sayangnya. Kuil Ki Beng Syee didirikan di kaki gunung Cie Kim San, di tepi Danau Hian Bu O, atau lebih tegas, di jurusan timur laut dari kota Tua Kang Leng. Orang yang pernah kunyungi Lam Hia, sedikit sekali yang tidak pesiar ke kuil itu. Di belakangnya, merupakan daerah pegunungan, lebat hutan bambunya, jalannya penuh dengan rontokan daun bambu yang terserak. Di dalam hutan bambu ini berdiri sebuah kuil lain, yang kecil mungil, tenteram suasananya, dan pekarangan luarnya dipagari bambu serta pohon rotan. Dari kejauhan sudah terdengar suara genta sajuk. Tatkala Siamin telah sampai di depan pintu kuil, ia segera menolaknya dengan perlahan. Ia disambut oleh seorang Nyeko Cilik yang masih memelihara rambut umur 2 atau 13 tahun. Su Chieh memanggil Nona Cilik itu. Yan Goat, apa Su Hu ada tanya Nona Wan. Kebetulan, Su Chieh tertawa si Nona kecil. Su Hu sedang bercakap dengan Li Su Siok. Kemudian dengan metel, terbuka lebar ia mengalah si Chong Beng, seorang pemuda yang masih asing baginya. Siamin memberi isyarat pada si pemuda dan terus bertindak ke selam. Ia masuk ke dalam sebuah pintu bundar merupakan rembulan ia jalan di sebuah lorong yang banyak tikungannya. Dan akhirnya tibalah di muka sebuah kamar yang di dalamnya tampak seorang pendeta wanita tua sedang berduduk, yang sikap dan wajahnya tenang. Tetapi kedua matanya bercah aja sedang menghadapi seorang laki bertubuh tinggi dan besar. Mereka ini melihat kedatangannya si Nona yang diikuti oleh seorang pemuda asing. Tampaknya mereka pun heran. Segera Siamin hampirkan gurunya, untuk beri hormat. Su Hu Ini adalah Kong Chu Ong Chong Beng dari Ngo. Tai ia perkenalkan. Dia datang dari Pek Klo Kwan Sian Lim. Untuk menemui Su Hu Chong Beng segera berlutut untuk memberi hormat. Su Kou Nai Nai Terimalah hormat Ca Su Ti Tong. Cong Beng, ia bilang, Su Kou Nai Nai berarti bibi yang tua. Nia Kou Tua itu, ialah Beng Ing Lo Onie. Segera ia pimpin bangun si anak muda. Dan sesaat itulah terlihat wajahnya bersedih. Pasti ada urusan penting maka gurumu kirim kau kesini, katanya. Selama beberapa hari ini, memang hatiku kurang tenteram. Aku tahu, lagi beberapa hari adalah saatnya gurumu itu berpulang ke tanah bakar. Maka untuk menyempurnakan tugas keibadatannya semua orang di sini adalah orang sendiri. Tid Jie, kau boleh bicara dengan merdeka, artinya Tid Jie adalah keponakan. Nia Kou Tua ini segera memperkenalkan orang yang dipanggil Lisu Siok itu, Paman Guru Shili, ialah Lijin, ahli silat kaum Liyok H.P. dari Ho Olam. Cong Beng bersama Siamin segera beri hormat mereka. Jangan pakai banyak adat istiadat. Tak sanggup aku menerimanya kata orang Shili itu dengan suaranya yang nyaring sekali. Setelah berbangkit, Cong Beng sampaikan pesan gurunya kepada bibir guru ini. Untuk membuktikan dirinya, ia keluarkan pedang hadlah gurunya. Dengan kedua tangan, ia angsurkan itu kepada Siniyekou Tua. Ia terus menambahkan, Suhu kirim Tid Jie ke sini untuk mohon pelbagai petunyuk dari Sukou Nainai supaya selanjutnya bisalah Tid Jie ikuti sekalian Ciam Pue dan mengetahui asal usul mereka. Sesudah itu, Tid Jie diperintah segera kembali. Ceng Nen sambut pedang itu, yang ia usap. Onye Tohut memujinya. Gurumu utus kau dengan membawa pedang ini. Ini artinya dia menghendaki kau mewariskan kedudukan dan tugasnya. Baik. Kau memang berhak memperoleh kedudukanmu. Tahukah kau asal usulnya pedang liongim kiam ini, pedang naga mengerang? Ini adalah pusaka partai Ceng Liong Pang. Partai naga hijau di lima provinsi utara. Dulu, bersama ajahmu dan beberapa kawan lainnya, aku telah menyelajah di seluruh wilajah sungai yang cukeng selatan dan utara. Ia berpaling kepada Li Chin. Begitulah ajah dari Li Susyokmu ini adalah salah seorang kawan seperjoangan kami itu. Kamu, anak muda harus ketahui hal ikhwal kami. Kau telah datang, bagus sekali, justru sekarang ada pamanmu ini. Mari kita jalankan upacara kaum kita. Setelah hari ini, selanjutnya kau adalah pejabat ketua kami dari lima provinsi utara. Kemudian Niekowi ini perintah Yan Goat siapkan lentera. Diikuti oleh Chong Beng dan Li Chin, Ceng In meninggalkan kuilnya. Yan Goat de jalan di muka bersama Siam In sambil membawa lentera. Mereka pergi ke halakang, ke arah gunung, sampai sejauh beberapa puluh tumbuk, berdampingan dengan gunung, ada sebuah kuil tua dan rusak. Alim Ceng In memanggil di depan kuil. Di antara gonggongan anjing, pintu kuil dibuka seorang setengah tua, yang melihat Niekowi tua itu, segera memberi hormat. Pergi buka pintu Guha Ceng In perintah. Kemudian ia ajak Chong Beng semua mengikuti nanyaga kuil tua ini. Di dalam pendopo, orang tidak menemukan patung yang dipuja cuma meja saja berikut Sin Cie. Alim tolak meja itu, di atasnya terbukalah sebuah pintu rahasia, pintu batu yang memimpin orang ke dalam sebuah guha. Alim masuk lebih dahulu. Penerangan hanya dari pelita. Chong Beng lihat sebuah lorong batu gunung serta beberapa lubang yang menembus ke atas. Dari situ tampak sedikit sinar bintang titik. Terowongan itu panjangnya dua tumbuk lebih. Batas ujungnya adalah sebuah meja batu yang di belakangnya tergantung sehelai kelambu kuning. Ketika Cheng In menyingkap kelambu itu, tertampak satu patung, dengan koplah dan jubah kebangsaan zaman Beng jubahnya tersulam nagaan, dan kedua tangan patung memegang jihut, caling kebesaran. Memandang wajah patung itu, si anak muda terperanyat. Ia seperti lihat seorang hidup bukannya boneka cuma wajah itu sedikit mengkilap karena sinarnya api. Alim segera menyalakan lilin dan memasang hiu, dan Cheng Nen serta liap hap hiu licin segera lekuk lutut di depan patung itu untuk memberi hormat sambil reanggup beberapa kali. Setelah berbangkit, masih mereka mengawasi patung dengan sikap menghormat. Alim mengerti tugasnya, tanpa diperintah lagi, ia bawa sebuah kursi ke depan meja, dan sepotong papan berukiran huruf dan sebuah bantal pengalas bersarung tikar buat berlutut, yang semuanya diletakkan di depan kursi. Li Chin segera ajak Chong Beng cuci tangan di sebuah tempajan air di depan meja Cheng Nen sendiri duduk di kursi yang baharu di bawah itu. Kemudian si anak muda disuruh tekuk lutut di atas bantal menghadapi sini Yekou, dan si paman sendiri terus berdiri di dampinya. Cheng Nen angkat pedang liongim kiam, menghadapi Chong Beng. Ong Chong Beng katanya, sekarang ini kau sedang berlutut di hadapan tok susu kok POU dari Ahalabeng yang terbesar, untuk membacakan sumpah guna bersetia dengan jiwa raga, untuk memimpin Cheng Liong Pang di lima provinsi utara. Kau mesti sumpah akan usir bangsa Boan, guna membangun pula Ahalabeng, dan pedang liongim kiam ini adalah pusaka dari berhasilnya usahamu. Bagaimana kalau di kemudian hari kau mengingkari sumpahmu hari ini? Chong Beng mendengar dengan nyata, karena ia tunduk ia pun lihat huruf ukiran di atas papan itu. Maka segeralah ia mengerti segalanya. Tidak aja lagi ia jawab Ni Yekou itu sambil membacakan huruf merah di atas papan hitam itu, aku Ong Chong Beng telah masuk Cheng Liong Pang, aku akan mencontoh telah dan semua pendekar almarhum, untuk berikan tenagaku seumur hidupku, bersumpah untuk menyingkirkan budak tartar. Apabila aku langgar sumpahku ini, biarlah aku terbinasa di bawah cincangan berlaksa golok setelah angkat sumpah, ia mangguk tiga kali. Cheng Lin Hunus Liong gim kiam, sampai pedang itu menerbitkan suara berserset dan mengeluarkan cahaja berkilauan. Ulur lenganmu katanya, dan segera menggores tangan orang hingga darahnya bercucuran keluar, yang dengan sebat ditadahi oleh licin, yang sudah siapkan sebuah guci yang tutupnya ia buka. Guci ini memuat darah semua saudara dari Cheng Liong Pang, Cheng Ni Yekou mengatakan pula. Selanjutnya kau adalah orang dalam, kita beramai mesti bersatu hati dan bersatu tenaga, untuk bekerja bersama. Sejenak kemudian Ni Yekou ini angsurkan pedang pada licin, yang menyambutnya secara hormat dengan kedua tangan. Setelah pedang itu dibawa ke muka patung untuk memberi hormat, dia terus mengembalikannya pada Cheng In. Ia menerima kembali pedang pusaka itu untuk segera ditekankan pada kepala Chong Beng. Kemudian ia memasukkan pula pedang itu ke dalam sarungnya, untuk akhirnya diserahkan pada si anak muda. Chong Beng menerima dengan kedua tangan. Ia beri hormat dan mengucapkan terima kasih kepada si Ni Yekou, pun kepada licin ia beri hormat. Setelah itu ia berbangkit. Dan akhirnya, berlima mereka keluar dari gua itu, kembali ke kuil Tempton Wam. Cheng Nen sudah berusia lanjut, berkat ilmu silatnya, ia tetap sehat dan segar, malah sepasang matanya tajam sekali Chong Beng pernah dengar bagaimana, selama di daerah sungai Yang Cuken, Ni Yekou ini telah mengbutarkan wilajah selatan dan utara dengan tongkat Tatmutung dan senyata rahasia mutiara Tieliam Cunya, sehingga selama beberapa puluh tahun, kaum Kang Ong segan terhadapnya, sehingga kuat dan amanlah kedudukannya sebagai Chi Yang In, pemegang cap partai. Atau ketua partainya itu, Tung, tongkat disuarakan seperti teung dari teungku. Kira-kira jam 3 sampailah mereka di dalam kuil. Yan Goat segera masak air untuk seduh teh, dan menyediakan makanan tak berdaging. Maka sambil makan dan minum, mereka bisa bercakap Cheng Nen gunakan kesempatan untuk menuturkan riwajah Cheng Liong Pang atau Cheng Liong Wee, supaya Chong Beng dan Siam Min mengetahuinya dengan jelas. Pemuda dan pemudi ini jadi gembira dan bersemangat. Setelah bangsa Boan memasuki Tiong Goan, dia desak pangeran Kui, Hok dan lain hingga buntu jalan, sampai pun Tok Susuko Hoat di Yang Ciu, habis perlawanannya dan terbinasa karenanya. Tapi seorang perwiranya yang setia telah juri kepalanya, yang direndam dalam air robat pengawet. Setelah peperangan berhenti, kepala itu disambung dengan tubuh dari kaju cendana. Dipuja dalam sebuah kuil rahasia. Akhirnya, pihak Boan mencium bau, maka segeralah patung itu disembunyikan di dalam guha. Sejak itu si perwira menyembunyikan diri di gunung Lousan. Ia pun merahasiakan si dan namanya, sehingga orang hanya tahu gelarnya saja jaitu Uyebwee Kyaisu, Uyebwee Si Penyendiri. Uyebwee Pahamil Musilat Siaulimpei, yang didapat dari warisan Liok Chow Lui Leng. Selama bersembunyi di Lousan, setiap tahun ia menyelundup ke Kim Leng, untuk ziarah ke Guha Sot Kopeo untuk beri hormatnya. Sementara itu, U mempunyai tiga murid ialah Liok Goan Hoa Murid Kepala, Yan Ie Leng Murid Kedua, dan Hoa Siang Bu Murid Ketiga, Ia Ok Goan Hoa Belajar Paling Lama, ialah yang kemudian sucikan diri sebagai Leng Hong Tiang Lo. Yan Ie Leng berasal keluarga kenamaan di kota Kim Lang. Hoa Siang Bu adalah seorang wanita, putri seorang ketua perkumpulan Hong Chiang Hwe, Tumbak Merah, di Tiang Kang, ialah Ceng Nen Elo Onie sekarang. Sesudah usianya lanyut, Uye Bwe Kiasu menghendaki muridnya merantau. Sebelumnya itu, ia ajak mereka ke Guha Sukok P.O. untuk angkat sumpah, berjanji bekerja bersama, untuk menentang pemerintah Boan. Di situ ia keluarkan dua benda pusaka, ialah pedang Liongim Kiam serta Giyokin, Kep Kumala. Pedang diserahkan pada Liok Goan Hoa, supaya ia membawanya pada Tai Kek Chiu Ong Wiyang, ketua dari Ceng Leong Hwe untuk ikat persahabatan dan bekerja sama cap diberikan pada Yan Ie Leng, guna murid ini bawa sebagai bukti mengikat persahabatan dengan lain perkumpulan rahasia yang satu tujuannya. Hanya Hoa Siang Bu yang disuruh pulang pada ajahnya. Ketika itu di pelbagai provinsi ada perkumpulan rahas lanyara asing, umpama Ceng Leong Hwe di utara. Ang Teng Kau di Soatang, Jim Tong di Anhui, Tiyan Tehwe di Hokian dan Kang Sai, dan Sem Tiamilwe di Kwiatang. Di wilajah Tiang Keng ada Hang Pang dan Ceng Pang, golongan merah dan hijau. Dari Gie Chiang sampai ke seluruh provinsi Sucuan, bagian Hulu, masuk Ceng Pang dan di hilir masuk Liyong Pang, yang mana asalnya ialah Hang Chiang Hwe. Ketua dari Hang Pang, golongan merah, ada Sin Hulu Angeng Hio Hoa Ceng In, jago tumbak merah, yang kaum Kang Ong biasa sebut secara singkat Hoa Lao Hie, ketua Hoa. Ia berasal golongan Ceng Pang. Ia tidak kenal mati surat tapi kosan dan pandai, bekerja, hatinya mulin. Ia telah ciptakan ilmu tumbak bukek Ceng In Hyo Hoa, yang ia gabung dari Liyo Hap Hyo, Sia Waw Hyo dan Pat Kwa Hyo. Setelah angkat namanya, ia derikan Hang Chiang Hwe, Ang Hyo Hwe, sehingga namanya makin termasyur. Banyak orang suka junyung padanya. Walaupun sudah mencapai usia setengah abad, Ceng In hanya memperoleh seorang puteri yang diberi nama itu Ihong. Puteri ini gemar ilmu silat dan biasa membantu ajahnya pegang pimpinan, maka luaslah pengetahuannya. Karena biasanya ia berdandan sebagai orang laki, Hwe Hang pakai julukan Siang Bu Kong Chu, suatu nama laki. Kemudian Hwe Hang dikirim pada Uye Bwee Kiesu, untuk melanjutkan ilmu silatnya. Beberapa tahun telah lewat sejak Uye Bwee Kiesu menyuruh ketiga muridnya keluar dari perguruan. Hoa Siang Bu telah kembali pada Hang Chiang Hwee dan ia masih tetap dandan sebagai seorang pemuda. Ia gemar mengembara dan bergaul, sehingga banyak sahabatnya. Berbareng dengan itu yang IRLM telah angkat nama di Provinsi Soatang. Ia sudah berhasil menyalankan tugas Gumerja untuk mengikat banyak persahabatan. Mulai ia pulang ke rumahnya, yang bersuasana kuno. Ia merasa tidak merdeka, maka dengan bawa giyok ini ia pergi cari seorang turunan kerajaan Beng yang jadi pemimpin Angtengkau, Partai Agama Lampu Merah, yang memuja Pek Lian Chowesu, Kulil Teratai Putih, yang mempunyai anggota beberapa ribu jiwa, tersebar di dua provinsi Soatang dan Tikle Echu Hoan namanya ketua Angtengkau itu. Dengan menunyukan giyokin, ia bisa bikin Chu. Hoan suka bekerja sama, hingga Angtengkau jadi maju pesat. Maka dalam tempo beberapa tahun saja, ia bisa duduk di tompat nomor tiga. Hanyalah anggota Angtengkau tak tersaring sempurna di antaranya ada bangsa tidak keruan, dan segera perkumpulan itu membangkitkan kecurigaan pembesar negeri. Antara lain Yan Ia Lampun terlukis dan tersiar gambar uja sebagai orang yang dicari untuk ditangkap. Pada suatu waktu Yan Ia Lampun berniat menemui Hoa Cheng In ketua Hang Chiana Ilwe Hulu Sungai. Ketika dalam perjainannya ke selatan ia sampai di Pouukau, di tempat penyeberangan penyagaan tentera negeri keras sekali, tapi ia maju terus, menempuh penggeledahan. Ia bekal belasan potong perak, dua potong di antaranya dicomot serdadu penyaga. Menghadapi peristiwa itu ia diam saja, ia jalan terus, tetapi baharu dua tindak, ada satu perwira yang menegurnya supaya ia berhenti. Baharu ia menoleh, tiba satu tamparan membuat mukanya sakit dan merah, sehingga ia gusar sekali ia masih dapat sabarkan diri, karena ia insaf pentingnya tugas. Perwira itu segera menggeledah pula sampai kipas nyempun yang terbuat dari besil dicurigainya. Kemudian, kipas rahasia itu tergerak pesawat rahasianya sehingga terbuka menyadi dua potong. Di dalamnya tertampak bungkusan surat, yang memakai caphang tengkau, serta sepotong lengkia kecil, bendera kecil yang dipegang oleh komandan tentara. Penyahat tangkap dia berseru perwira itu. Segera sejumlah serdadu maju mengurung. Menampak demikian, dengan tiba, cepat dan tangkas, yang ia lem sambar surat itu, untuk dimasukkan ke dalam sakunya lalu sambil memutar tubuh, ia enyot dan melompat tinggi, melewati serdadu yang mengurungnya. Kemudian dengan satu-sasatu betan pedang pek, lian kiamnya, ia babat serdadu yang kejar padanya hingga bec. Seberapa tubuh rubuh serta kepala delapannya jatuh bergeluntungan, sebab ia telah bergerak dalam tai pengtian kle atau garuda besar pentang sajap. Si perwira terkejut, dia lompat maju dengan satu serangan pedangnya. ILM menangkis, baharu melajani dua jurus, ia sudah berseru, berbareng dengan itu pedang si perwira terbabat kutung. Sewaktu perwira itu kaget, ia ulur sebelah tangannya, untuk menyambar tenggorokan dengan gerakannya biaw hiu takseng atau tangan liahai menyambret bintang. Perwira itu lompat berkelit untuk mundur dan kabur, akan tetapi dengan satu loncatan, ILM bisa candak padanya, hingga ia kena dicekuk, dikempit. Semua serdadu kaget dan jerih, maka seraja putar pedangnya yang tajam, ILM tebloskan kurungan dan memperoleh kemerdekaannya. Di lain pihak, ketika rombongan serdadu itu mengejar, di tempai yang terpisah seratus li, mereka mendapatkan perwira mereka rubuh di tepi jalan, jiwanya melayang, dadanya berlubang boboran darah. Malam itu di luar kota Tinkeng, di dusun Hoa Kihung, pada sebuah rumah yang pekarangannya luas dan terkurung kali kecil, serta beberapa pohon beringin, yang seperti menutupi rumah besar itu, ada orang datang mengetuk pintu, memohon bertemu dengan nona Hoa Siang Bu. Sebab itu adalah rumahnya Ilok A Cheng In, ketua Liyong Chiang Hwe. Ketika orang itu ditanya Hung Teng, penyaga pintu pekarangan, apa si dan namanya, ia hanya jawab, kau beritahu saja pada siu cia bahwa jesu hengnya datang. Hwe Hang sedang duduk berkumpul bersama ajahnya di tia, pendopo, ketika ia dengar laporan Hung Tengnya, segera ia lari keluar, untuk menyambul kegirangannya tak terkira ketika ia tampakian Ilm, jesu hengnya, jalah kakak leperguruan yang kedua. Kalau Liyo Goan Hoa, Seng Toa Suheng, kakak seperguruan tertua, jauh lebih tua usianya, adalah umur Hwe Liyong dan Ilm sepantaran dan mereka berdua pun paling cocok satu sama lain, sebab walaupun Ilm berasal keluarga hartawan, ia tidak jumawa. Sudah sekian lama S.L. Sumoai, adik perempuan seperguruan, menaruh hati kepada J.E. Suheng itu, akan tetapi sebab sama ahli silat, tak berani ia sembarangan utarakan rasa hatinya itu, sebagaimana Ilm sendiri pun kendalikan diri, hingga cuma di dalam hati saja mereka tak bisa saling melupai. Segera Hwe Hwang pimpin Suheng itu masuk, untuk diperkenalkan kepada ajahnya, yang menyambutnya dengan baik. Sebagai orang Kang O, Hoa Cheng In tak picik pandangannya, malah sebaliknya, ia gembira dengan pertemuan ini, ia menyesal tak dapat bertemu terlebih siang dengan Lelem. Ceng Nen perintah buyangnya sediakan barang hidangan, untuk jamu tetamu ini ia pun suruh puterinya duduk menemani dan ia sendiri juga duduk bersama, untuk bersantap sambil pasang ngomong. Dengan segera ia berikan janjinya akan berserikat dengan Ang Tengkau, untuk bekerja sama. Yang Ilm tuturkan kepada cuan rumah bagaimana ia telah bunuh sejumlah serda dubuan serta perwiranya, yang merintangi ia, dan bahwa ia berniat pergi ke Gie Chiang untuk menemui Pian Kim Kong. Dalam urusan menemui orang si Pian itu, ia mohon bantuannya tuan rumah ini. Mendengar keterangan yang belakangan ini, Hoa Cheng In kerutkan alis. Perkara membunuh tentra buan ada perkara kecil, katanya Sin Huyo Angeng Huyo, akan tetapi soal menemui Pian Kim Kong, itulah urusan berbahaja. Rupanya kamu dari pihak Ang Tengkau belum tahu dengan seksama bahwa Pian Kim Kong adalah satu manusia likeng dan licik. Dia beda jauh sekali dengan Pian Ing Leong, ajahnya yang gagah dan mulia. Benar aku dan dia telah membagi daerah hulu dan ilir, akan tetapi, sampai sebegitu jauh, baharu satu kali saja kami pernah bertemu satu sama lain, sehingga di antara kita tidak ada persahabatan rapat. Malah loo Chiampu Eong Wiyang, pernah di jebaknya, hingga dia dicela kaum Kang Ou sekaumnya. Kau berniat pergi pada Pian Kim Kong, inilah aku kualir, tak dapat akil bantu padamu. Maka lebih baik kau batalkan niatmu itu. Atau kalau toh kau pergi juga, mesti kau waspada. Yan I.L.M. merasa seperti digujur air dingin. Tapi aku telah keluarkan kata untuk berserikat dengan Hoa Cheng Nen dan Pian Kim Kong, care bagaimana aku dapat tarik pulang kata itu pikirnya. Karena ini, ia tanyakan halnya kaum Cheng Pang serta keadaannya pihak Pian Kim Kong. Nyatalah Pian Kim Kong berkedudukan di Selatuan Sandrutara Gia Chiang. Hanya dua jurusan timur dan barat yang berhubungan dengan dunia luar, lainnya semua tempat penting sedangkan di dalam Selat ada seratus lebih kampung, yang semua berada di bawah Cheng Pang, golongan hijau. Pian Kim Kong mempunyai empat saudara angkat, yang semuanya berkedudukan sebagai J.Y.L.Yong Tau, atau ketua kedua. Mereka ini semua jahat, sampah pun pembesar negeri jerih terhadap mereka. Bahkan banyak serdadu negara dan pegawai negeri sebawahan adalah anggotanya. Bila Pian Kim Kong setiap tahun keliling melakukan penilikan, dia disambut lebih ramai daripada satu pembesar berpangkat tinggi. Yan I.L.M. tidak gentar hati mendengar keterangan itu malah dia sudah lantas tetapkan, besok dia hendak pergi pada Pian Kim Kong, Tau Al-Yong Tau dari Cheng Pang itu, sehingga dengan diam Cheng In puji keberanian serta semangatnya I.L.M. yang berapi-api. Orang Si Hoa ini tetap tidak dapat membantu, maka ia hanya dapat pesan orangnya untuk siapkan sebuah perahu lajar, buat mengantari I.L.M. Dan kepada I.L.M. sendiri ia pesan untuk berhati-hati. Sewaktu I.L.M. berangkat, Huwi Hong antar ia sampai di perahu, dan didoakan supaya ia berhasil dan dipesan supaya lekas kembali. Sejak itu, beberapa bulan telah lewat, dari Yan I.L.M. tidak terdengar kabar suatu apa, sehingga si nona yang disebutnya Kong Hoa Siang Bu menyadi bingung dan khawatir. Akhirnya kembali juga anak perahu, yang pernah mengantari I.L.M. Mereka membawa warta bahwa pemuda itu sudah terjebak ke dalam mulut harimau dan beberapa hari lagi, dia akan diantar ke I.L.M. kau, untuk didaratkan dan dikirimi terus ke utara. Tentu saja Cheng In, terutama I.L.M., menyadi heran dan terperanyat. Sebenarnya, apakah yang sudah terjadi? Begini kisahnya. Yan I.L.M. telah sampai di Gie Chian dan berhasil mencari pusatnya Pian Kim Kong dalam selat Po An San untuk dapat bertemu, lebih dulu ia serahkan karcis namanya yang di dalamnya menyebutkan dirinya sebagai ketua muda Ang Teng Kau. Alis Pian Kim Kong bergerak ketika ia baka karcis nama itu. Ia tidak segera menyumpai tamu ini. Ia hanya perintah orangnya menyampaikan, karena Semui Lyong tahu kebetulan tidak ada di rumah dijanjikan pertemuan besok saja. Tapi tamu ini dipersilakan menanti di sebuah kamar tetamu yang indah dengan pelajanan manis. I.L.M. tidak juri, ia pun tidak menyangka jelek, suka ia menantikan sampai besok. Kim Kong sendiri segera kumpulkan semua saudara angkatnya, yang ia sebut Hong Tau, kepala naga, yang berarti ketua atau pemimpin. Ia cari tahu asal-usulnya yang I.L.M., hingga ia jadi ketahui, orang S.I.E. ini justru sedang dicari pembesar negeri untuk ditawan dengan hadiah uang besar. Untuk menawannya, mereka juri terhadap Puyebwee Kiesu, terhadap Liu Goan Hoa, terhadap Hoa Xiangbu dan Hoa Chengin. Maka itu, segera mereka damaikan dajah upaja yang sempurna, supaya daging kambing gemuk ini tidak sampai lolos dari mulut mereka. Terhadap I.L.M. sendiri, mereka takut juga, sebab ketika itu, I.L.M. pun telah dapat julukan Pet Pailongkun Sitangan 8. Maka akhirnya mereka ambil putusan menggunai akal membunuh dengan pinjam golok. Besoknya Pian Kim Kong sambut yang I.L.M. di Toatia, ruang besar. I.L.M. satu nyambut dengan manis dan melajaninya sebagai tamu agung. I.L.M. perlihatkan surat keterangannya dan tancap lengkia di atas meja untuk membuktikan diri sebagai utusan yang sah. Chuan rumah janyikan untuk beri putusan keesokan harinya, dan malamnya, ia mengadakan perjamuan besar. Hingga karenanya, I.L.M. mau percaja bahwa Hoa Cheng Nin sudah terlalu mempercajai mulut orang luar. Di lain harinya, I.L. Kim Kong berikan jawabannya. Bahwa ia suka berserikat dengan angteng kau dan janyikan bantuan apabila dibutuhkan. Malah surat perserikatan segera dikarang dan dibubui tanda tangan kedua pihak. Sebagai penutup, mereka angkat Chuan. Berisi arak untuk dikeringkan, guna saling memberi selamat dan mendoakan berhasil. Yang tahu nih ya, kata Pian Kim Kong kemudian, ada satu urusan yang perlu aku mohon bantuanmu, entah kau sanggup menolongnya atau tidak. Apakah itu, Toa Lyong Tau Pian Lau Hia tanya I.L.M.? Asal yang aku sanggup, tidak nanti aku menolaknya. Aku lihat inilah tugas yang cocok untuk Yan Taunia, kata Kim Kong. Urusan ini siang malah menindih hatiku, yang telah mendatangkan kemenyesalanku. Aku percaja, Taunia pasti pernah dengar urusan ini. Apakah itu, Lau Hia I.L.M. minta? Beberapa tahun yang lalu, Kim Kong terangkan, karena hasutan orang luar, aku telah pancing loo ciam poe taik ke kyu ong wie yang datang ke hansui dan aku berhasil perdajakan batu kemalanya yang membuat penyiasan rahasia satu harta karun besar. Belakangan aku dapat tahu, dengan sepotong batu kemala itu saja, harta itu tak bakal bisa didaatkan. Sejak itu, aku jadi sangat menyesal. Telah timbul niatku untuk mengembalakannya, hanya saja, sampai sebegitu jauh, belum dapat aku mencari orang yang tepat untuk mengantarnya kembali serta membeber penyiasan perbuatanku yang sesat itu. Sebenarnya ketika itu, aku tidak bekerja sendiri, di belakangku ada orang lain, ialah Leng Siang Siye, pembesar setempat yang berpangkat toain. Sekarang batu kemala itu masih berada pada dia itu, yang sudah pulang ke kampung halamannya. Dia pun rela mengembalikannya untuk habiskan ganyalan. Demikian hal yang mendukakan aku. Bagaimana anggapan toon ia? Di dalam hatinya, I.L.M. pikir, Hoa Cheng Nen bicara hal Long Wiyayan ditipu, kiranya begini duduknya hal, karena anggap urusan itu kecil, ia lantas menyanggupi untuk bantu tuon rumah. Terima kasih, kata Pian Kim Kong, yang lantas serahkan surat untuk bekas Tuin Si Leng itu, agar si Tuin serahkan batu kemala pada orang Sian ini. Leng Selang Siye itu tinggal di Gleto, seperjalanan satu hari dari sini, Kim Kong jelaskan. Aku nanti kirim beberapa orang untuk mengiringi taunia. Pembicaraan itu ditutup oleh pengeringan secawan arak lagi. Oleh karena kejujurannya, Yan Leng Lam tidak menyangka jelek, ia tidak bercuriga, tidak taunya ia sudah kena di jebak. Ia tidak tahu, bekas Tuin itu justru adalah Suya, ahli pemikir, dari Ceng Pang, rombongan Hiwo Jauwari Pian Kim Kong itu. Suya itu tinggal di Gieto, terbagian Gie Chiang, hidup sebagai seorang yang berpengaruh besar, sebab dia usahakan pecandon gelap dan penyudian, jadi penyelung ciup, sedang gedungnya yang besar dan berdampingan sungai, terkurung tembok pekarangan tinggi dan kuat, terjaga oleh banyak orangnya berikut belasan ekor anjing galak. Dengan menyalakan lampu terang-benderang, Leng Siang Sye sambut yang lelem di dalam gedungnya. Dia adalah sahabat candu, kedua matanya celong, metu itu dilapis dengan kaca metu untuk orang Kinsie, Mete Lamur. Kalau ia tertawa, tampaknya tahu wajahnya yang tidak wajar. Bagus sekali, yang tahu Nia, bahwa Tau Aliong Tau telah minta bantuanmu untuk kembalikan batu kemala itu kepada Ong Lo Ocian Pue, katanya dengan roman sungguhi. Kapan kiranya Tau Nia akan kembali ke utara? Niatku akan kembali besok, jawab lelem. Siang Sye angkat kaca matanya, untuk mengawasi tamunya. Bagus katanya pula. Nanti aku ambil batu kemala itu, untuk Tau Nia simpan. Mari Tau Nia ikut ke kamar tulis. Ia berbangkit, untuk bertindak ke dalam. ILM mengikuti. Katanya ia diajak ke kamar tulis, sebetulnya ia dibawa ke sebuah kamar rahasia, yang pintunya terbuat dari besi, kamarnya terkurung tembok batu di empat penyuru, jendelanya yang kecil diperkuat dengan jeruji besi, hanyalah perabotannya lengkap dan indah. Maka mau atau tidak, ILM jadi curiga dan waspada. Siang Sye ke ikuarkan anak kunkel dari sakunya, dengan itu ia hampirkan sebuah lemari besi, unluk buka pintunya. ILM berdiri mengawasi sereja tangannya merabah pisau belatinya di pinggang. Selang Sye putar anak kunkel, tetapi daun pintu lemari tak dapat ia tarik untuk dibuka. Ketika ia berpaling, napasnya sengal. Dasar sudah tua, tak berguna aku, katanya. Peti besi ini rupanya sudah berkarat. Ia tarik pulang tangannya, yang gemetaran. Ia mengawasi tamunya, seperti orang yang memohon bantuan. ILM suka membantu. Ia lihat, di situ lia cuma berada berdua dengan cuan rumah yang lemah itu, ia tak berkhawatir. Ia bertindak hingga berdampingan dengan Siang Sye, ia ulur tangannya ke arah pintu. Dengan sekali betot saja dengan kuat, ia bikin pintu lemari terpentang. Tapi berbareng dengan itu, asap menyembur dari dalam lemari, seperti pecahnya bola, asap itu pun mengeluarkan bau lada dan obat lainnya. Hebatnya, asap menyembur ke muka lelem, sampai ia tak sempat menutup mata, sedang bau asap yang keras itu menyerang hidungnya, sehingga ia tak kuat menahannya. Selaka ia berseru seraja, ia memutar tubuh sambil tangannya menyambar ke arah Leng Siang Sye. Tapi tuan rumah ini licik, selagi pintu lemari terbuka, ia sudah mundur sambil satu bekap hidungnya, hingga ia tidak kena disambar. Sedangkan di lain pihak, menyusul sambaran I.L.M. satu suara keras terdengar, dan dari atas turunlah selembar papan besi, yang memisahkan cuan rumah itu dari tetamunya, hingga I.L.M. jadul terkurung. Dengan pisau belatinya, I.L.M. serang penghalang papan besi itu, tetapi ia tidak peroleh hasil. Ia pun masih terganggu asap. Ia insyaf bahwa ia telah masuk perangkap celakanya, ketika ia menyedot nafas beberapa kali, kepalanya pusing dan berat, segera ia rubuh tanpa ingat suatu apa lagi. Di pelabuhan Gie Chiang masih menanti perahu Hoa Cheng In, yang ditumpang I.L.M. untuk beberapa. Lamanya Cheng In itu menantikan I.L.M. tapi ia masih belum kembali. Maka kemudian mereka pergi ke Po An San, untuk mensatu cari keterangan. Di sini mereka dijawab oleh orangnya Pian Kim Kong, benarian tahu niatlah datang kemari, tetapi ia sudah segera menuju KC Gietou. Mereka menunggu terus, hingga beberapa hari. Akhirnya mereka pergi ke Gietou, untuk mencari keterangan terlebih jauh. Sebagai orang Leong Chiang Wee, mereka tahu bagaimana harus mencari endusan, sebab di antara hamba negeri ada kawan dan sahabat mereka. Maka bukan main kagetnya ketika mereka sudah peroleh kabar yang sebenarnya. Menurut rahasia yang dibocorkan pihak pegawai negeri sebawahan, pembesar di Gietou sudah berhasil mebekuk seorang anggau taang tengkau, yang dipandang sebagai pemberontak, yang dikatakan sudah menyelunduk masuk ke Gietou untuk mengantiam dan memeras bekas Tuin Leng Siang Siye, dan bahwa lagi beberapa hari, orang tangkapan itu akan diangkut ke kota raja, guna diperiksa perkaranya. Orangnya Hoa Cheng In itu menjadi kaget. Karena mereka tidak bisa menolong, lekas mereka belajar pulang, untuk memberi laporan pada ketuanya. Mendengar peristiwa itu, Cheng In dan garisnya seperti dengar guntur di siang hari. Tak tahu mereka duduknya hal, hingga untuk sementara mereka ambil tindakan membuat penyelidikan terlebih dahulu. Mulanya mereka tidak menyangka tangan gelap dari Pian Kim Kong. Setelah melakukan penyelidikan, mereka dengar duduknya hal yang sebenarnya dan mereka ketahui juga siapa sebenarnya si bekas Tuin. Hoa Cheng In segera kirim kabar kepada Chong Tau Bak Cu Hoan, Ketua Ang Teng Kau, sedang Hwi Hang kirim surat ke utara kepada Toa Su Hengnya, Liu Goan Hoa dari Cheng Liong Wee, untuk minta datang saudara itu guna menolong Jiya Su Hengnya. Selama menantikan Toa Su Heng itu ia jadi sangat berduka. Hoa Cheng Nen Bino Ung melihat kedukaan putrinya. Ia jadi berniat keras akan bantu tolongi Yan I.L.M. Untuk ini, ia kirim wartak pada beberapa sahabat Keng O guna minta bantuan mereka. Sejak ia terjebak dan tertawan, Yan I.L.M. terus ditahan dalam kamar rahasia yang tangguh dari Leng Siang Siye. Bekas Tuin ini menunggu keputusan dari pembesar negeri, buat ambil dan angkut I.L.M. karena ia telah segera beri laporan pada pembesar negeri bahwa ia sudah bekuk satu pemberontak yang dicari negara. Ia tahu, I.L.M. adalah orang penting dari Ang Teng Kau, karenanya ia melakukan penyagaan keras, di samping sejumlah orang polisi biasa, ada juga beberapa yang pandai ilmu silat, yang merupakan suatu barisan cinteng atau pahlawan istimewa. Barisan ini didirikan setelah berselang satu bulan. Pada suatu hari, Pian Kim Kong datang bersama beberapa saudaranya. Siang Sye sambut ketua itu di kamar tulisnya. Leng Tai Jin, aku telah usulkan sebuah kereta kerangkeng, sudahkah kereta itu dibuatnya Lanya Toa Hong Tau dari Ceng Pang? Seperti aku telah katakan, sebelum dimasukkan ke dalam kereta, orang tawanan itu harus diberi obat tidur, supaya tangan dan kakinya bisa dirantai. Semua sudah siap, Toa Liyong Tau, jawab Siang Sye. Sekarang aku tinggal tunggu datangnya utusan dari kota raja untuk ambil dia. Selagi mereka bicara pintu kamar diketok dari luar dari mana terdengar laporan, Leng Tai Jin, ada surat dari Chong Tok Hu. Chong Tok Hu adalah gedung Chong Tok, gubernur. Masuk Leng Sye yang Sye beri izin. Seorang bertindak masuk dan menyerahkan surat dengan sikap hormat. Bagus, Toa Liyong Tau kata Leng Sye yang Sye sehabis membaca. Heng Pau telah siapkan 200 serdadu tangsi Sin Pok Eng untuk iringi orang tawanan dan keberangkatannya ditetapkan lusa.